Keji, aksi KKB Papua tembak dan mutilasi petani di Intanjaya, warga tak berdosa dituduh jadi mata-mata. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sungguh brutal dan sangat tidak berperi kemanusiaan. KKB Papua secara keji menganiaya seorang petani di kampung Megataga, distrik Wandai, Kabupaten Intanjaya, Papua. Mengutip pos kupang.com korban bernama Yunus Sani diduga sebagai mata-mata oleh KKB Papua. Peristiwa itu terjadi pada 29 Mei 2022 lalu. Videonya diunggah akun Twitter at exdirektori99 pada Selasa, 5 Juli 2022. Yunus Sani hanya petani kebun yang dituduh sebagai mata-mata, tulis keterangan dalam video. Yunus Sani dieksekusi di tanah lapang. Beberapa anggota KKB Papua menembak berkali-kali korban yang sudah tergeletak tak berdaya. Melihat korban terkapar dan kejang-kejang, anggota KKB Papua kegirangan. Dengan senjata di tangan, mereka berteriak sambil berlari mengelilingi Yunus Sani. Dalam video berdurasi 1 jam 45 menit itu, dijelaskan bahwa setelah menembak, korban dimutilasi kemudian dimasukkan ke dalam karung. Dijelaskan juga bahwa setelah kejadian itu, seorang rohaniawan katolik, Pastor Niko Wakei, sempat bertemu tiga anggota KKB Papua. Tikus padi, kami sudah bunuh di belakang, kata anggota KKB Papua kepada Pastor Niko Wakei. Menurut narasi video tersebut, Pastor Niko Wakei sempat adu mulut dengan anggota KKB Papua. Jenasah Yunus Sani awalnya hendak dibuang ke sungai Kamabu. Namun, sejumlah warga kampung Megataga membawanya ke kampung Bilai, distrik Homeo. Disampaikan bahwa penembakan Yunus Sani terjadi satu minggu setelah KKB Papua menembaki dua tenaga medis. Melansir kompas.com Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau, membenarkan seorang warga bernama Yunus Sani tewas ditembak ke KKB Papua. Waterpau juga mengatakan salah satu saksi sempat bertemu dengan KKB yang menembak Yunus Sani. Kala itu, saksi Pastor Niko Wakei atau inisial PNW baru saja mengantar anaknya ke Kabupaten Paniyai. Ia dalam perjalanan kembali ke kampung Embunggulo, distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Namun, perjalanannya terhenti di kampung Magataga karena rantai motornya putus, saksi pun memperbaiki motornya. Setelah memperbaiki rantai motor tersebut, saksi mendengar suara tembakan sebanyak delapan kali. Ia memberanikan diri mendekati sumber suara tembakan tersebut. Ketika menuju sumber suara, saksi bertemu dengan tiga anggota KKB Papua yang mengaku sebagai tentara hutan. Kepada tiga anggota KKB itu, saksi mengaku sebagai perwakilan gereja dan meminta izin mengurus jenazah ke distrik Sugapa. Anggota KKB itu mengizinkan saksi mengurus jenazah tersebut. Mendengar jawaban itu, saksi meminta izin untuk melintas menuju kampung Alemba, distrik Homeo. Karena masih takut, jika langsung menuju TKB, saksi berangkat mengambil jenazah ke kampung Magataga pada keesokan harinya, 30 Mei 2022. Saat menuju kampung Magataga, saksi bertemu sekelompok orang mengaku sebagai tentara hutan. Ia pun meminta izin membawa jenazah ke distrik Sugapa. Tapi kelompok yang mengaku tentara hutan tak mengizinkannya. Tiba-tiba dikali ke Mabu, saksi dibantu beberapa warga membawa jenazah ke kampung Bilai, distrik Homeo. Setelah itu jenazah dibawa ke kampung Mambal, distrik Sugapa. Waterfall memastikan pasukan gabungan akan terus mengejar KKB Papua yang berulah dan mengganggu keterangan masyarakat. Saat ini personil gabungan masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Pasca penembakan situasi dalam keadaan aman dan kondusif, kata dia.